Intro Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tiatifi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita penjatkan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Dengan ibadah puasa insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita akan diampuni semua dosa-dosa kita Ketika kita beribadah puasa dengan iman dan mengharap hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa dengan rasa iman dan mengharap hidup Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan dihapuskan semua dosa-dosa Pemirsa Tiatifi yang berbahagia Di dalam kehidupan kita Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan berbagai Ujian Tetapi juga Allah akan berikan kemudahan kepada kita Kita ini diciptakan Dalam sebaik-baik bentuk Di dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu Kita juga diberikan sifat-sifat yang kadangkala membuat kita jauh dari apa yang diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu sifat itu adalah manusia yang suka mengeluh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita Sekaligus memberitahu kepada kita Bahwa manusia diciptakan bersifat suka mengeluh Apabila dia ditimpa kesusahan Dia berkeluh kesah Tetapi apabila dia mendapatkan kebaikan Berlupa harta benda Dia menjadi pikir Sifat ini tentu jauh dari Sifat ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sifat-sifat ini akan kita tanggulangi Akan kita antisipasi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan tips atau panduan bagaimana Agar kita jauh dari sifat terkeluh kesah Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan firmannya Dalam surat Al-Ma'arij Ayat ke-22 Kecuali orang-orang yang sholat Dan ia tetap setia dengan sholatnya Tetap istiqomah dengan sholatnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan Mereka orang-orang itu Yang di dalam hartanya Dia siapkan bagian tertentu Bagi orang miskin Yang meminta Dan yang tidak meminta Pemirsa T.A.T.V Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sifat keluh kesah dan kikir Memang menjadi bagian dari sifat Naluri manusia Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin Bagi orang-orang yang senantiasa sholat Dan mau menyiapkan Harta bedanya Sebagian untuk orang miskin Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjamin kita Kita akan bahagia Dan kita akan terus bersyukur Atas semua nikmat yang diri Allah subhanahu wa ta'ala Kita Sholat 17 rekaat Artinya Kita membaca Iyakanakbudu Waiyakanastain Hanya kepada Allah Kita menyembah Dan hanya kepada Allah Kita memohon pertolongan Semua ujian Insya Allah Akan diberikan pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita Benar-benar Menjadi Insan yang bertakwa Puasa Mengajarkan kita Untuk senantiasa Berbuat Sebaik-baiknya Dengan sentiasa Berbuat baik kepada manusia Dan Juga beribadah kepada Allah Dengan sholat Dan Mengifatkan harta kita Semoga bermanfaat Nasruminallah Wafatkun korib Babasiril mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara ini Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton